Intro Bupati Empat Lawang Haji Jonci Muhammad meminta kepada sekelompok tani yang menerima bantuan Kementerian Pertanian Republik Indonesia rupa Al Sintan untuk menjaga dan merawat bantuan tersebut. Jonci mengatakan program bantuan tersebut merupakan dari pemerintah pusat tentunya harus disambut dan dikejar. Hal ini dikarenakan banyak daerah lain yang ingin meminta bantuan dari pemerintah pusat tersebut. Oleh karena itulah para kelompok tani harus aktif dan ingat bantuan ini jangan sampai untuk ketua saja, tapi untuk semua anggota kelompok tani. Jonci juga berpesan agar alat yang diberikan untuk dapat dipergunakan sebagai manamasinya bukan menjadi hak pribadi, tapi menjadi hak kelompok. Kedepan diharapkan Kecamatan Parker menjadi daerah penyangga kebutuhan pangan di Sumatera Selatan. Sementara Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Empat Lawang, Dadang Munandar, juga mengatakan bantuan ini adalah realisasi proposal para kelompok tani ke kementan yang ditekan langsung oleh Bupati Empat Lawang. Di tempat yang sama, Camat Paikar Noperman Sukhi mengucapkan terima kasih kepada Bupati Empat Lawang yang begitu sangat memperhatikan sektor pertanian di Paikar, khususnya menyangkut alat-alat pertanian modern seperti kombain harvester, begitu pula dengan bibit unggul. Untuk diketahui, kelompok tani yang mendapatkan kombain harvester, alat panen padi berasal dari Poktan Muara II Desa, air mayan dan kelompok tani baru dari desa Kebanjati, Kecamatan Paikar. Terima kasih telah menonton!